Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi, baik Pertama semoga Allah muliakan anda Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Artinya Allah cinta, Allah sayang Kalau enggak sayang, enggak akan diarahkan seperti ini Akan dibiarkan Pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah Dan mempertahankan kesalahannya Kemudian terus berbuat salah-salah-salah Itu yang berbahaya Dan kita doakan, kita bantu Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu Tapi yang paling disenangi adalah Jika pelaku maksiat sejahat apapun Sejahat apapun Tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali Saya sarankan cepat ambil Karena itu tanda sayang Allah yang pertama Ambil itu Saya sering katakan pada anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah Di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha Tawabat Dan Allah akan tunjukkan jalan Kalau dia mau ngambil itu Tadi misalnya Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa Ini salah nih Terus berubah Ini petunjuk Allah Anda ambil itu Itu langsung Turun ayat di Quran surah ke-29 Ayat 69 Quran surah 29 Al-Ankabut Ayat 69 Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami Dia begitu Allah tunjukkan Anda mau ambil Dia serius pengen ngambil Pengen belajar Terus tanya orang Awalnya malu-malu Setelah itu mau-mau Datang-datang ke madris ilmu Awalnya belakang-belakang Setelah itu saat paling depan Ustaz belum datang Dia sudah datang duluan Bahkan dia siapkan macam-macam Allahu Akbar Itu Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami Macam-macam Tiba-tiba Masya Allah Bukan cuma ditaklim aja Ada yang dapat hadiah umrah Ada yang dapat jodoh Ada yang macam-macam Diberikan pokoknya Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu Ketenangan hati dulu Jadi kalau anda hijrah Yang diberikan pertama kali Ketenangan jiwa Ya Quran surah ke-4 Ayat 100 Paling kiri sebelah bawah Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah Akan diberikan oleh Allah Itu pertama saat Kelapangan dalam jiwanya Tenang Kenikmat Ada sesuatu yang gak pernah anda peroleh sebelumnya Biasa kumpul-kumpul Main-main Menjelang isya Maghrib malam-malam Cuma nonton Tiba-tiba Taklim Ikut kembali silmu Awalnya mungkin penyesuaian Lama-lama jadi enak gitu Ada sesuatu yang kerasanya Saya kemana aja selama ini Saya kemana aja gitu Ini nikmat Bahkan Kalau udah dapat Halawatul iman Nikmatnya iman Itu ketinggalan sekali Kayaknya selan tuh Saya ketinggalan nih gitu Saya ketinggalan Ya sama Dulu-dulu salat fardu Biasa ketinggalan Tapi kalau sudah nikmatnya iman Ketinggalan salat sunnah Wah Kayaknya ada penyesalan dalam diri anda Itulah kenikmatan iman Nah sekarang Kalau kemudian anda bertanya Ustaz saya pengen taubat Saya ini pengen taubat Tapi saya ini berbuat salah lagi Kadang naik kadang turun Kadang naik kadang turun Naik turun itu biasa Itu di al-Bukhari disebutkan di kitabul iman Kitab yang pertama Ada 57 hadis disitu Kalau iman sedang naik turun Kata imam al-Bukhari Buka kitab saya Dari 97 kitab 97 pembahasan Pembahasan pertama Babul iman Kitabul iman 57 hadis Di antara hadis yang mengatakan Al-iman Iman itu naik dan turun Kadang naik Kadang turun Rumusnya Kalau pengen naik 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 Maka Kuatkan iman itu Dengan mengerjakan Banyak ketaatan Ketaatan itu Buahnya amal soleh Kerjakan amal soleh Amal soleh itu Detilnya adalah Pekerjaan-pekerjaan ibadah Solat Amal soleh Jadi kalau iman sedang turun 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 Pengen dinaikan Maka perbanyak amal soleh Amal soleh Ini Karena itu dalam Al-Quran Kalimat iman Sering disandingkan Dengan amal soleh Quran 103 Walahas innal insana lafi Kumus Siang puasa Tuh Ini Berpasangan Quran surah 51 Ayat 49 Paling kiri Agak sedikit ke bawah Semua selain aku Kata Allah Aku ciptakan berpasangan Supaya kalian sadar Cuma aku yang tidak punya pasangan Kata Allah Semua selain aku Berpasangan Yang hidup Berpasangan Ya Laki-laki Lawannya perempuan Jantan Hewan Lawannya betina Putih Tumbuhan Lawannya Benang sari Siang Lawannya malam Putih Lawannya hitam Sama proses Baik Lawannya buruk Saya ulang Baik Lawannya buruk Amal soleh Lawannya amal salah Jadi ada yang soleh Ini baik Ada yang salah Ini buruk Kalau orang sudah Biasa baik Maka yang buruk Akan tenggelam Ya Wa kulja'al haq Wa zahak Al ba'til Innal ba'til Lakin zahuqa Quran surah 17 Ayat 81 Paling kiri perkenahan Ya Katakan Kalau yang baik itu Pasti muncul Kalau sudah Yang baiknya muncul Buruknya tenggelam Sebaliknya Kalau buruknya dominan Naik ke atas Baiknya tenggelam Orang sering berkata-kata baik Maka Mohon maaf Lisannya akan sulit Berkata kotor Silahkan anda cek Orang yang berkata-kata baik Mau berkata kotor itu gak bisa Sama dengan orang terbiasa Lisannya kotor Mau berkata baik gak bisa Preman dengan preman Berpapasan Apa mungkin mengatakan Assalamualaikum bro Gak ada Bagaimana 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 Kiyai dengan Kiyai Gak mungkin berkata kotor Ustaz dengan Ustaz Mustahil Ahli Taklim dengan Ahli Taklim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi seperti itu Jadi kalau anda terbiasa Berbuat baik Maka yang buruknya Akan hilang Maka rumus Ya kata Nabi Tingkatkan kesolehan Salat naikkan Paksakan Gini Saya kasih doa Cepat ya Untuk menguatkan hati Ini kalau anda bisa kerjakan Sedang malas Malas Bacakan Dan kuatkan pada hati anda Kuatkan Insyaallah nanti Allah turunkan kekuatan Dan anda bisa Kemudian maksimalkan Allahumma Ikut aja Allahumma Paksain Ya Paksa Dah Ganti Serius Allahumma Ajbirna Allahumma Ajbirna Ajbirna Ini bahasa Arabnya Allahumma Paksain Faham Ditingkatkan Naikin Salat 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 Mulai dari Salat Nah kemudian Ini penting Salat itu yang paling utama Karena dalam salat itu Banyak kalimat Taubat Banyak kalimat Taubat Antum baru takbir aja Habis takbir kan Taubat Coba lihat Allahumma Ba'id Baini Wa Bain Khatayaya Kama Ba'ad Bain Al Masyriki Wal Ya Allah Mohon Jauhkan Antara aku Dengan kesalahan Yang telah aku Perbuat Sejauh Jauhnya Aku gak ingin Lihat lagi Seperti Engkau Jauhkan Antara timur Dengan Barat Jauhkan Ya Allah Yang tidak pernah bertemu Allahumma Nakhini Minal khataya Kama Yunaq Thawbul Abyad Minal Danas Ya Allah Kalau kesalahanku Begitu pekat Mohon bersihkan Seperti Pakaian Dibersihkan Dari Noda Allahumma Sili Bil Ma'i Wa thalji Wa Lebarat Kalau begitu Pekat Luar biasa Gunakan Ya Allah Walaupun Hanya air Yang sangat Digin Gunakan Ya Allah Maksudnya Bersihkan Seperti Bersihkan Tubat Makanya Pahami Ya Allah Aku pasrahkan Diriku Sepenuhnya Pada saat ini Kepada Penguasa Langit Dan bumi Kalau aku Solat Selama ini Atau Aku Ibadah Ya Allah Atau Aku hidup Sampai Dengan Sekarang Atau Engkau Bahkan Wafatkan Aku Dalam Solat Ini Aku Ikhlas Ya Allah Aku Ikhlas Berikan Bimbingan Kepadaku Untuk Meningkatkan Ibadah Dengan Itu Aku Diperintahkan Jauh Dari Sifat Musyrik Mulai Sekarang Aku Berjanji Ya Allah Aku Akan Lebih Patuh Kepadamu Mulai Sekarang Aku Berjanji Aku Akan Lebih Patuh Kepadamu Wa Alhamdulillah Musyid Musyid Itu kan Patuh Tunduk Patuh Jadi Kalau Anda Mengatakan Kalimat Itu Habis Shalat Berbuat Masyiat Lagi Anda Berkhianat Dengan Kalimat Anda Makanya Sering Katakan Pahami Bacaan Shalat Pahami Anda Mengerti Betapa Ni'mat Shalat Ketika Anda Memahami Bacaan Bacaan Itu Kalimat Pertama Kemudian Di Luar Luar Itu Anda Beristighfar Makanya Habis Shalat Anda Berzikir Quran Surah Keempat Ayat 103 Paling Kanan Agak Sedikit Ke Atas Apa Zikir Pertamanya Hadis Muslim Nomor Hadis 571 Astagfirullah 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 Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Tabarak Tayyat Al-Jalali Wal-Ikram Astagfirullah Itu Ya Allah Saya minta Ampun Ya Allah Saya minta Ampun Kalau dosa Merasa Banyak Dalam shalat Bersujud Dalam Ruku Minta Masih kurang Merasa Banyak Dosa Habis shalat Minta Ya Allah Ampuni Saya Ampuni Saya merasa Dosa saya Banyak Saya mengakui Dosa saya Banyak Ya Allah Namun Saya pun Menyaksikan Rahmat Mula Lebih luas Dibandingkan Dengan Mereka Maka Mohon Ya Allah Ampuni Dosa saya Makanya Saat Diucapkan Sambil Ingat Dosa Bukan Cuman Dilisan Ingat Dosa Dosa Apa yang Pernah Dikerjakan Ingat Ingat Itu yang Dimaksudkan Quran Surah Keempat Ayat 17 Sampai 18 Sungguh Taubat Yang diterima Oleh Allah Itu adalah Orang Yang Pernah Berbuat Salah 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 Itu bawaan Manusia Jadi Kalau Anda Gak pernah Salah Tepat Ditanya Anda Siapa Malaikat Cuman Malaikat Yang Gak pernah Salah Quran Surah 66 Ayat Keenam Paling Kini Sebelah Atas Malaikat Gak pernah Salah Gak pernah Bermaksiat Mengerjakan Tugas Sesuai Tupoksinya Gak pernah Bermaksiat Apa Pernah Anda Dengar Malaikat Jibril Korupsi Ayat Gak Ada Apa Pernah Malaikat Sering Tukeran Tugas Gak Ada Jibril Sini Kenapa Saya Jengkel Banget Nama Orang Itu Kenta Yang Cabut Nyawanya Gak Ada Semua Sama Sesuai Tugas Masing Masing Jadi Kalau Anda Mengharapkan Kesempurnaan Dari Seseorang Percuma Karena Anda Manusia Sama Persis Dengan Pasangan Hidup Kalau Anda Mengharapkan Suami Anda Sempurna Bu Ibu Salah Nikah Harusnya Ibu Can Malaikat Cuma Malaikat Kepunya Nafsu Kalau Ada Suami Salah Wajar Namanya Manusia Jangan Diekspos Kesalahannya Demikian Juga Istri Kalau Keliru Wajar Namanya Perempuan Manusia Kecuali Malaikat Papa Kenapa Sih Gak Pernah Mengertiin Aku Mama Papa Ini Manusia Bukan Malaikat Mama Ini Mama Juga Bukan Setan Kan Kalau Setan Sebaliknya Selalu Kenal Salah Gak Kenal Benar Dan Setan Gak Mau Tobat Manusia Pertengahan Salah Dan Tobat Setan Salah Gak Mau Tobat Kalau Ada Manusia Mengatakan Dirinya Manusia Salah Gak Mau Tobat Patut Ditanya Dia Manusia Atau Tuh Paham Ya Tobat 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 Itu Terus Makanya Disebut Tawab 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 Terus Jangan Berhenti Sampai Anda Merasakan Perbuatan Buruk Dan Membencinya Terus Jangan Berhenti Jangan Terus Tobat Nangis Hari ini Nangis Gak Bisa Besok Nangis Gak Bisa Besok Nangis Gak Bisa Lagi Tangisi Diri Anda Yang Belum Bisa Menangis Terus Dan Kalaupun Anda Wafat Anda Sedang Dihitung Wafat Dalam Berusaha Tobat Itu Poinnya Bukankah Ada Orang Membunuh 100 Orang Dan Dia Berusaha Tobat Berusaha 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 Di jalan Wafat Dihitung Oleh Allah Padahal Belum Tahu Dia Diterima Atau Tahu 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 Berusaha Di jalan Bujudkan Tobat Bunuh Orang Maksiat Sudah Hatam Sudah Lewat Bahkan Dia Kerjakan Tapi Dia Mau Tobat Terima Getaran Jiwanya Datang Stigfar Di jalan Meninggal Diterima Tobat Dan Kita Tidak Tahu Pelaku Maksiat Mana Yang Saat Wafat Dalam Keadaan Tobat Makanya Ayo Biasakan Tobat Nabi Nanti Kalau Sudah Enak Ada Kelapangan Setelah Itu Baru Diberikan Anugerah Dunia Yang Dirasakan Hilang Itu Awal Awal Itu Begitu Pak Saya Pengen Tobat Ya Allah Ke Masjid Salat Wara Kata Masjid Pulang Sepatu Hilang Kadang-kadang Begitu Karena Allah Kalau Sudah Senang Dengan Seorang Hamba Yang Kurang Baik Dibuang Buang Buang Nanti Didetangkan Lagi Yang Baik Kalau Anda Sabar Kan Pernah Ada Seorang Seorang Pemuda Tobat Terus Diarahkan Pada Seorang Syekh Begitu Diarahkan Di Syekh Itu Kata Syekh Ini Benar Kamu Mau Tobat Kalau Mau Tinggal Dengan Saya Saya Terbatas Yang Ada Cuman Kurma Minum Air Putih Tinggal Disitu Sehari Dua Hari Tiga Hari Setan Datang Kadang-kadang Setan Datang Kepada Orang Tobat Nanti Beberapa Waktu Diarahkan Kepada Maksud Ini Kisah Nyata Setan Memisikkan Kepada Dirinya Guru Kamu Ini Sabar Makan Cuman Kurma Air Putih Kamu Sudah Mulai Kuat Coba Berbakti Kepada Gurumu Carikan Makanan Bagus Awalnya Keluar Carikan Makanan Begitu Keluar Nyari Tidak Dapat Lompat Tetangga Bakat Malingnya Dipakai Lagi Naik Bakat Pencurinya Dapat Lewat Lagi Begitu Rumah Kedua Belum Manjat Sudah Mencium Bau Makanan Manjat Dia ke atas Tembok Begitu Manjat Lihat Ada Tungku Disitunya Di atas Kemudian Ada Satu Panci Kemudian Dia ke situ Begitu Dibuka Allahuakbar Tiga Terong Enak Banget Baunya Yang sudah Matang Ya Dibisikkan Ketelinganya Coba Dulu Aja Kalau Enak Ambil Berikan Kepada Gurumu Syekh Mukan Orang Terkenal Disini Kalau Cuma Ngambil Dikasih Tahu Buat Gurumu Pasti Orang Paham Tuh Kadang-kadang Begitu Mangga Itu Ambil Aja Kalau Ditanya Buat Ustaz Adi Suami Suami Papa Lagi Dimana Sama Ustaz Adi Hati Hati Itu Kalimat Padahal Enggak Misalnya Baik Nah Begitu Proposalnya Akhirnya Dia Coba Dikunyah Begitu Dikunyah Kemudian Karena Dia Sudah Tobat Itu Ada Petunjuk Di hatinya Jadi Kalau Orang Sudah Beresih Berbuat Maksiat Nanti Ada Yang Burhan Burhan Petunjuk Allah Seperti Nabi Yusuf Menerima Burhan Ini Salah Cahaya Kebaikan Keliru Itu Salah Begitu Mendengar Suara Tadi Dia Muntahkan Ini Kisah Dia Muntahkan Seketika Dan Dia Lari Dan Dia Ingin Ceritakan Kepada Gurunya Bahwa Dia Berbuat Salah Dia Pengen Dituntun Salah Saya Salah Saya Pengen Tobat Balik Lagi Begitu Balik Lagi Ketempat Gurunya Kadar Allah Begitu Pulang Ke Masjid Gurunya Ternyata Gurunya Setengberhadapan Dengan Seorang Perempuan Di Luarnya Ada Bapak Nunggu Seorang Laki Laki Tua Begitu Setengberhadapan Lihat Anak Muda Tadi Dipanggil Ya Bunaya Anak Sini Begitu Datang Diceritakan Sama Gurunya Ada Seorang Perempuan Datang Pada Saya Dia Baru Ditinggal Wapat Dicarikan Jodoh Saya Tawarkan Pada Kamu Mau Kau Menjadi Jodohnya Kalau Anda Dalam Situasi Seperti Itu Udah Datang Motopat Masuk Masjid Ada Durian Perempuannya Cantik Tinggal Wapat Kemudian Suaminya Belum Ada Keturunan Dan Seterusnya Baru Menikah Selasai Masa Ditawarkan Pada Anda Mau Lalu Laki Laki Berkata Guru Saya Khawatir Tidak Bisa Memberikan Apa Yang Butuh Saya Saja Kesini Numpang Apa Jawab Gurunya Kamu Enggak Usah Khawatir Dia Diwarisi Harta Yang Sangat Banyak Dia Kesini Hanya Mencari Pria Soleh Yang In Jadi Suaminya Mampu Memimbing Dia Ke Surga Kira-kira Kalau Ada Jawaban Seperti Itu Apakah Anda Bersedia Atau Tidak Menolak Sama Sekolah Baik Maka Sama Seperti Anda Diterimalah Kemudian Lamaran Itu Ternyata Bapak Tua Tadi Yang Diluar Bapak Si Perempuan Tadi Dibawa Ke Dalam Kemudian Diakadkan Setelah Selesai Pulanglah Ke Rumah Kisah Belum Berhenti Begitu Keluar Rumah Digandeng Ratangannya Jalan Lewat Ke rumah Tadi Yang Naik Pagar Itu Dia Rumah Ini Bukan Alhamdulillah Ternyata Bukan Lewat Begitu Di rumah Yang Terong Tadi Dia Percepat Jalannya Begitu Dipercepat Maka Terasalah Kemudian Ada Rem Di Tangannya Dari Sayang Ini Rumah Kita Rumah Terong Tadi Betul Masuklah Kesitu Aduh Celaka Saya Begitu Masuk Kesitu Bertanya Polos Kali Nanya Sayang Kamu Lapar Jujur Dia Saya Lapar Saya Tiga Hari Makan Juman Putih Alhamdulillah Baik Tunggu Sebentar Begitu Ke Dapur Dia Lihat Terong Masalah Pancinya Kebuka Lihat Lupanya Dia Nyiapkan Terong Itu Untuk Suami Barunya Begitu Dilihat Terong Yang Terong Siapa Yang Makan Terong Saya Kalau Situasi Itu Terjadi Bagaimana Respen Jangan Bilang Itu Kucing Lalu Tetiba Kemudian Tergerak Hatinya Datang Perhatikan Kalau Rumah Tangga Seperti Nikmat Kehidupan Dunia Tidak Akan Terjadi Perang Per Dunia Pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Lihat Baik Datanglah Suami Ini Mengatakan Dengan Jujur Zawji Sayang Ini di Quran Selalu Laki-laki Perempuan Zawd Zawd Kecuali Dalam Masalah Warisan Menggunakan Zawd Untuk Menunjuk Kepada Gender Perbedaan Hak Waris Zawji Sayang Kisah 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 Begini Aku Sebetulnya Mencarikan Makanan Untuk Guruku Lalu Setan Memisikan Sampai Tiba-tiba Kesini Aku Buka Ada Terong Aku Cicipi Tapi Demi Allah Tidak Aku Muntahkan Karena Takutku Kepada Allah Sampai Aku Kembali Tanyinya Mau Tobat Eh Sama Guru Dipanggil Sudah Nikah Sama Kamu Sampai Kesini Dia Jelaskan Semua Kisah Apa Yang Terjadi Kalau Ibu Mendengar Kisah Tadi Apakah Ibu Akan Balik Lagi Kepada Guru Mengatakan Kalau Ini Terjadi Pada Setiap Perempuan Maka Damailah Kehidupan Di rumah Tangga Dan Di bumi Tenang Kehidupan Di bumi Perhatikan Kata Perempuan Ini Apa Yang Dia Katakan Bagaimana Anugrah Allah Diberikan Pada Pemuda Yang Tobat Ini Ahli Maksiat Tobat Dapat Ketenangan Dan Apa Hasil Perhatikan Wallahi Demi Allah Secuil Terong Yang Kau Muntahkan Karena Allah Itu Maka Allah Ganti Dengan Seluruh Terong Panci Tempat Terong Rumah Tempat Terong Plus Pemilik Terong Wallahi Secuil Terong Yang Dikanti Dengan Seluruh Terong Panci Tempat Terong Rumah Tempat Terong Terong Plis Pemilik Terong Coba Lihat Pulang Ladi Sini Cari Terong Ya, tobat, 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 tobat.